Ayat ini, Allah menerangkan kalau hidup ini ingin tijarotan lantabur, hidup yang selalu beruntung, perdagangan yang tidak pernah merugi, maka syaratnya ada tiga. Jadi Uwe Benikim mesti terus beruntung, tidak pernah rugi, kalau bisa menjalankan tiga hal. Apa itu yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, La hawla wa la kuwata illa billahil aliyyil azim amma ba. Masuladirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah istiwasa al-uqwa, muki-muki sedo yotansah, dipun rohmati kali Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Alhamdulillah Sakit kita syukuri Alhamdulillah 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 tidak beruntung dalam hidup ini tapi kadang-kadang tidak semua cita-cita orang beruntung itu prakteknya kemudian menjadi orang yang beruntung makanya Alquran dawuh dalam surah Fatir ayat yang ke-29 disana Allah Firman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim innaladzina iatluna kitab Allahi wa akomu sholata wa anfaku mimma rozagnahum sirron wa ala niatan iar juna tijarotan lantabur di dalam ayat ini Allah menerangkan kalau hidup ini ingin tijarotan lantabur hidup yang selalu beruntung perdagangan yang tidak pernah merugi maka syaratnya ada tiga jadi urib ini mesti terus beruntung tidak pernah rugi kalau bisa menjalankan tiga hal apa itu yang pertama innaladzina iatluna kitab Allah urib seneng moco Alquran Bapak Ibu gak ada Quran gak ya Tadah setunggal apa kali setunggal apa kali tiga diwocono pada melejimat wocone mendak posok to sabentino sabentoso ya konaona undangan tahlilan yasin diwocok tahlilane prei belas diwocok tahlilane kona tahlilane kata diwocok sakjani kulon jenengan iku nak kepingin hidupi beruntung diusahakan tiap hari seneng moco Alquran khususnya mantun maghrib mantun maghrib niku diusahano bosain bosal lembar syukur-syukur sakjus niku diusahano istiqomah moco Alquran sama namari maghrib pocok kruan nopon blok tv 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 nopo lakoni drama korea nopo nonton Prabowo berita tok sana ya pokoknya TV nih gak lali tapi udhune kur'ane yora lali diusahano komari jumal gini ki poko ebar maghrib sa RW 10 moco kur'an kabeh Allahumma amin sebab Alquran niku singi songonconi kulon jenengan mulai ten dunyok mulai ten alam bersah sampai ten alam akhirat ngak kulon jenengan dikonconi bujo niku cuma lingdu nyodok bujo ni mati kulo yakin ga gelom melok melebuk kuburan tukang syuting ini bujo ni marimati niku jadi sekerini gamulok ni keburan yuan jadi suami istri niku ya cukup lingdu nyoniki ketika masuk kalian lihat wis diwi tapi kalau kita bisa semeng moco Alquran Insyaallah dikonconi Alquran meskipun berada di alam kubur ikra'ul quran fa'innahu ya'ti yaumal kiyamah syafi'an li ashabihi bacalah Alquran karena Alquran akan memberikan syafa'at memberikan pertolongan kepada para pembacanya di hari kiamat nanti jadi tidak sampai menunggu kiamat mulai ni alam kuburniku pun ditulungi Alquran poko'e seneng moco Alquran nomor kali hidup ini selalu akan beruntung perdagangan yang tidak akan pernah merugi apabila wakakomu sholat mau mendirikan sholat nanti tidak sekedar ngelakoni sholat tapi mendirikan sholat mendirikan sholat niku maksudnya sehabis sholat ada asar ada bekas bahwa dia orang yang ahli sholat sholat niku diusahakan tidak hanya sekedar kewajiban tapi menjadi kebutuhan tadi kadang niku enternak maghrib lagi mulai moco Alquran dulu terus notok TV moro moro Hai adhan wawah waibara 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 ya Allah cepetir lagi lungguh isyaqmane enter nama teriku iku nanda anu jane sama nunggak siap sholat ya Allah cepetir turunnya kebengin marono lagi iso turu alfalah asolatu khairum minan naum ya Allah kok wisubuh lagi ngriyep kok wisubuh enggak ngomong' niku aslinya sampai niku upload sholat aslinya cuma gak ketoro muda lo ya budal tapi gak menjadi kebutuhan hanya sekedar kohajiban diharapkan sholat ini menjadi kebutuhan jadi kaya kulah butuh mangan butuh mombi butuh duit butuh bucu butuh sandangan sholat diarahkan seperti itu adina sholat itu sebagai kebutuhan niku justru diarep-arep ya Allah kok durungi saya sama enggak wiswi kulah yakin buat nanti sengoten ibu lagi diharapkan sholat ini menjadi kebutuhan kita butuh Allah bukan Allah butuh kita kita butuh memohon kepada Allah tidak pernah Allah memohon kepada kita caranya kita butuh Allah caranya kita memohon kepada Allah caranya kita supaya sedekat kepada Allah wa akomu sholata mendirikan sholat Uribi pokoi sholat iso menjadi kebutuhan yakin akan mendapatkan tijarotan lantabur perniagaan yang tidak pernah merugi alias Uribi untung terus wa mazuliyala Muhammad yang nomor tiga hidup ini akan beruntung terus wa angfaku mimma rosagnahu siron wala niatan mau berinfak mau bersedekah dalam dalam keadaan terang-terangan maupun keadaan sembunyi-sembunyi jadi wong infak niku terang-terangan aku api kalau nyumbang perang juta Pak RW kawai kalau kuah disatet sama erik nyumbang dua juta amin masih belum tahu gitu eh ngotong iku Afi iku jeneng eh terang-terangan kula singgapate seneng eniku nyumbang pun sampai jenano hamba Allah ya RTCG RW 10 nomor 46 tapi tulisannya hamba Allah kuong kabar tetap oleh terang-terangan yorah sembunyi-sembunyi yorah bingung malaikat malamu adik terang-terangan iku nyumbang aku api wong loman terang-terangan iku api ngekei terang-terangan iku api ngekei sembunyi-sembunyi yo api kalau kota meci itu semeneng-meneng langsung dileponi kalau yatim biatu meneng-meneng langsung kei duit motin ku jenengnya sembunyi-sembunyi jadi infak niku baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi sehingga api niku weska terang-terangan gak sembunyi-sembunyi usul terus maitu terus macet kak dati-dati panitiani lo ya opo sampai nyumbang piro secak itu hurung yuan iku wongkake ngomong tapi orang metu duwite dihidup ini pasti akan beruntung tatkala kita mau berinfak baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi inti ne urib niki dadi wong sing loman ojo dadi wong sing medit sepatu medit niku tenggeranin ojo dadi wong sing laman ojo dadi wong sing laman ojo dadi wong sing laman ojo dadi wong jangankan kok untuk orang lain untuk dirinya sendiri tuluk hitungan jadi definisi medit niku jangankan kok untuk orang lain untuk kebutuhan dirinya sendiri itu dihitung-hitung mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat medit Allahumma, amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh